Setelah 30 detik berlalu, akhirnya Lindy mulai merasakan sensasinya. Dia melihat berbagai celah dan kemungkinan untuk bisa lolos dari sana. Dia pun melihat orang-orang yang sedang bermain ice skating dan ide pun muncul. Lindy pun langsung lari dengan cepat. Pria tersebut langsung mengejarnya. Saat sudah berada di atas es, Lindy langsung menuju dan menggendong seorang anak kecil lalu menghantam pria tersebut dengan sepatu es yang dipakai anak tersebut. Alhasil, pria itu tersungkur dan Lindy akhirnya lolos. Singkat cerita, Eddie pun kembali pulih setelah diberi pil tersebut. Tidak lama, Eddie kembali didatangi oleh serentenir yang ternyata ketagihan dengan pil tersebut. Eddie pun tidak mau ambil pusing. Dia kemudian memberinya beberapa pil untuk mengulur waktu sembari mencari solusi bagaimana cara menghentikan rentenir bangsa tersebut. Dan solusinya adalah, dia menyewa dua orang berdikar bersamanya, yang akan selalu menjaganya saat berada di luar. Dan satu masalah sudah selesai. Eddie pun pergi ke kantornya Carl Van Loon untuk meminta maaf atas kejadian beberapa waktu yang lalu. Carl pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Eddie untuk bergabung di perusahaannya. Dua bulan berlalu, Eddie pun menjadi orang yang cukup berpengaruh di perusahaannya Carl. Eddie pun sudah menemukan cara agar tidak oper dosis atau kehilangan kesadaran. Yaitu dengan meminum pil tersebut dengan dosis sama setiap hari tanpa minum-minuman beralkohol. Eddie kemudian memesan sebuah jas dengan kantong rahasia agar dia bisa mengambil pil tersebut dimanapun tanpa takut kehabisan. Dengan kecerdasan yang diberikan pil tersebut, membuat Eddie berinisiatif untuk mencari seorang yang ahli dalam obat-obatan dan permasi. Dan akhirnya, dia pun menemukan seseorang yang ahli di bidangnya. Eddie meminta orang ahli tersebut untuk meneliti pil tersebut dan menyempurnakannya. Ahli tersebut mengatakan, akan butuh waktu sekitar 1-2 tahun untuk meneliti dan menyempurnakan pil tersebut. Eddie langsung mengatakan, jika kau bisa menyempurnakan pil tersebut dalam waktu 6 bulan, aku akan memberimu 2 juta dolar atau sekitar 28 miliar rupiah cash. Dan ahli tersebut menyetujuinya. Dua masalah sudah beres. Dan timbul masalah lain dimana Inspektur Ladusing kembali menemuinya untuk meminta keterangan perihal wanita yang mati di hotel malam itu. Agar masalah cepat selesai, Eddie pun menyewa seorang pengacara paling mahal di New York. Dan untuk sementara, masalah ini pun bisa diatasi. Singkat cerita, diadakan sebuah pertemuan besar antara perusahaannya Carl Van Loon dan saingannya Hank Atwood. Ini dia orangnya. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk presentasi dan mengajak kerjasama satu sama lain. Saat Eddie sedang presentasi, Hank Atwood terlihat seperti sedang tidak baik-baik saja. Melihat gerak-gerakannya tersebut, Eddie merasa ada sesuatu yang salah. Setelah selesai meeting, Eddie pun kembali dibuat heran saat melihat Hank Atwood berjalan menggunakan tongkat padahal usianya belum terlalu tua. Dari sini dia sadar bahwa Hank Atwood adalah salah satu orang yang mengkonsumsi pil ajaib tersebut. Sebelum pulang, Carl Van Loon pun memberikannya sebuah hadiah atas kinerjanya yang baik, yaitu sebuah apartemen mewah berlapis baja. Dan wow! Keren anjir, aku mah boro-boro kayak gitu. Dikasih rumah yang pake tulak panto juga udah seneng. Kalian tau tulak panto? Pintu yang kuncinya pake kayu kecil terus dipaku di tengahnya. Jadi biar pintunya nggak bisa dibuka, tinggal diputer kayunya. Hmm, aku mah apa tuh? Tidur juga di atas samak. Lanjut. Saat Eddie berada di luar, dia kembali didatangi oleh si abang rentenir waktu itu. Dan dilihat dari penampilannya, dia terlihat sudah sukses. Dan dia menemui Eddie untuk kembali meminta 20 butir pil ajaib tersebut pada hari Senin. Jika tidak, dia akan membocorkan kasusnya perihal kematian wanita yang ada di hotel waktu itu. Dan jelas, ini adalah sebuah ancaman. Singkat cerita, Eddie berada di ruang meeting. Mereka sedang menunggu kedatangan Hank Atwood untuk menadatangani kontrak kerjasama tempoh hari. Tidak lama datang istrinya Hank. Dia mengatakan, jika tadi pagi, Hank jatuh sakit dan masuk rumah sakit. Sehingga kontrak akan dilanjut setelah Hank pulih. Istri Hank pun pamit pulang. Dan terkejutnya Eddie saat melihat salah satu dari orangnya Hank adalah pria misterius yang selalu mengikutinya tempoh hari. Dan itu sekarang menjadi sangat masuk akal. Dimana pria tersebut ditugaskan untuk mengambil pil tersebut dari Eddie. Dan bisa disimpulkan, saat itu Hank Atwood terlihat sakit dan memakai tongkat karena kehabisan pil ajaibnya. Dan beruntung, Eddie masih cukup memiliki pil tersebut sehingga tidak mengalami nasib sama seperti Hank Atwood. Dan saat Eddie mengambil pil tersebut dari kantong rahasianya, pilnya tiba-tiba hilang. The fuck? Entah siapa yang mengambilnya, tapi semuanya akan berantakan jika Eddie tidak segera menemukan pil tersebut. Eddie pun kembali ke ruangannya Carl. Dan salah satu karyawan memberikan sebuah kiriman paket kepada Eddie. Saat dibuka, ternyata itu adalah tangan bodyguardnya yang sudah terpotong. Dan sudah jelas, yang melakukan ini sudah pasti si rentenir bagong tersebut. Eddie pun meminta izin untuk pulang. Saat tiba di apartemennya, Eddie terlihat sudah mulai merasakan efek samping dari pil tersebut karena belum mengkonsumsinya lagi. Saat melihat berita di televisi, Eddie terkejut saat melihat pengacara mahal yang dia sewa adalah orangnya Hank Atwood juga. Berarti, pengacara tersebutlah yang sudah mengambil pil tersebut dari jaketnya Eddie saat di kantor polisi. Sewaktu dia melakukan sesi pengenalan wajah oleh saksi, tiba-tiba terdengar suara di luar. Saat dicek di CCTV, ternyata itu adalah si rentenir bersama komplotannya. Kemudian mereka mencoba masuk dengan cara paksa. Yaitu dengan cara memotong pintu lapis baju tersebut dengan sebuah mesin. Eddie yang tanpa ada pil ajaib tersebut, merasa putus asa dan memutuskan untuk lompat dari gedung. Karena jika sampai tertangkap, maka dia akan lebih menderita karena pasti akan disiksa terlebih dahulu. Tapi, seketika dia ingat bahwa mungkin masih ada satu pil yang tersisa di dalam kotak kecilnya. Dengan cepat, dia pun mencari kotak tersebut dan ternyata benar saja masih ada satu pil. Dan itu cukup untuk menyelesaikan masalah saat ini. Di saat bersamaan, pintunya berhasil jebol dan mereka pun masuk. Eddie yang panik melihat mereka, tidak sengaja terjatuh dan menjatuhkan pil tersebut sehingga pilnya masuk ke dalam lubang ventilasi. Dengan cepat, dia pun menuju ke balkon untuk lompat dari gedung. Namun, berhasil dicegah oleh anak buahnya si abang rentenir. Eddie pun ditenggel dan disuruh duduk. Si abang mengatakan, Kenapa begitu takut? Santai aja bro, gue kesini cuma mau minta pilnya doang. Bukan nyawa lu. Dia pun berkata, jika dirinya punya solusi lebih baik tentang bagaimana menggunakan pil tersebut. Yaitu, dengan cara dicairkan dan disuntikan. Itu akan membuat efeknya lebih tahan lama, karena langsung mengalir ke dalam darah dan cepat mengalir ke otak. Kemudian si abang bertanya, Dimana sisa pilnya berada? Eddie menjawab, Gak tau bang, gue juga nyariin. Abang, ah jangan dusta kamu. Cari pilnya. Anak buahnya pun mulai mencari pil tersebut ke setiap ruangan. Saat si abang lengah, Eddie dengan cepat mengambil pisau dan menyembunyikannya di belakang badan. Saat si abang mendekat, Jelem! Eddie langsung menusuk perut si abang dan seketika dia tewas bersimbah darah. Karena Eddie masih harus menghadapi anak buahnya si abang rentenir, Dan tidak mungkin dia melakukannya dengan hanya sebilah pisau, Dia pun melihat sebuah kesempatan pada darah si abang rentenir yang mengalir. Karena, kemungkinan besar, Darahnya masih terdapat pil ajaib yang disuntikannya tadi. Eddie pun nekat menguyupnya. Dan setelah dirasakan, Ternyata berhasil. Salah satu anak buahnya pun kembali. Dia langsung menghampiri Eddie yang sedang terbaring. Saat sudah dekat, Eddie pun mengeluarkan jarum di dalam mulutnya Dan menusukkannya ke mata si anak buahnya tersebut. Dari situ terjadilah sedikit pergelutan Dan sedikit tembak-menembak yang berakhir dengan menangnya Eddie. Di sisi lain, Hank dinyatakan meninggal. Pria misterius yang merupakan orang kepercayaan Hank Atwood pun Terlihat muram karena majikannya sudah mati. Pada akhirnya, Si pria misterius ini pun mau diajak kerjasama dengan Eddie. Kemudian, Sik pengacara itu pun dibunuhnya. Dan Eddie mengambil apa yang dia inginkan, Yaitu pil tersebut. Saya pasti dengan medikasi hidup ini. Dia tidak menghargai bahwa Dan itu masih mungkin. Satu tahun kemudian, Ternyata, Eddie sudah menjadi seorang senator. Jika di Indonesia, Setara dengan seorang anggota DPD, Semacam pejabatlah. Saat masuk ke ruangannya, Sudah ada tamu yang sedang duduk. Dan ternyata, Itu adalah Carl Van Loon. Carl? Mr. Maura. Apa yang kejutan. Carl Van Loon pun langsung to the point Bahwa dia ingin agar Eddie kembali menjadi partnernya Dan membantunya dalam bisnisnya. Carl Van Loon mengatakan bahwa Dia sudah mengetahui bahwa Eddie bisa seperti sekarang Karena pil ajaib tersebut. Dan secara terang-terangan, Dia mengancam Eddie bahwa Jika Eddie tidak mau diada kerjasama, Dia akan membeli dan menutup tempat Dimana pil ajaib itu diproduksi. Sehingga, Eddie tidak bisa lagi mendapatkan pil tersebut. Dan tentu saja, Dia akan menghancurkan karirnya. Saat akan pergi, Eddie pun mengatakan bahwa Dia menolak untuk kerjasama Karena dia sudah memproduksi sendiri Pilih yang lebih hebat dari sebelumnya. Eddie mengatakan, Jika dirinya tidak takut dengan ancaman Carl Karena dia selalu berada 50 langkah di depannya. Hal itu dibuktikan saat Eddie mengatakan Akan ada sebuah truk dengan kecepatan 80 km per jam Yang akan menabrak sebuah taksi di seberang jalan. Carl pun tidak mengerti apa yang dikatakan Eddie. Tapi tiba-tiba, Sebuah truk benar-benar menabrak taksi di seberang jalan. Dari situ, Carl sadar Bahwa Eddie bukan orang biasa yang bisa dianggap remeh. Terakhir, Eddie terlihat tersenyum. Karena, Dengan pil baru yang dia miliki, Dia bisa menjadi apapun yang dia inginkan Dan bisa menjadi sesuatu yang tidak terbatas. Apa? Dari sekian banyak film yang sudah saya rangkum, Bukankah ini ending yang sangat mengencrotkan? Gimana seluruh? Sesuai janji, Film ini tidak mengecewakan bukan? Dan wah anjir, Udah lima kali saya nonton film ini dan masih sangat terkesan. Ya walaupun tidak memiliki konsep yang berat dan rumit, Tapi cukup efektif gitu. Premisnya cukup simple sebenarnya. Ada pria yang masa depannya suram, Menemukan obat khusus peningkat kinerja otak. Dan karena pada dasarnya, Si Eddie adalah orang yang cerdas, Tapi pemalas, Akhirnya obat tersebut mendorong potensi yang dimiliki Eddie, Sehingga bisa menjadi sukses. Dan yang paling penting, Menurut saya, Film ini tidak terlalu peduli dengan pesan moral, Sehingga menimbulkan reaksi di ending. Kan bisa saja ada alternatif ending lain, Dimana Eddie akhirnya jatuh sakit, Obat tersebut dimusnahkan, Sehingga, Pesan moral yang bisa diambil, Adalah jangan pakai obat-obatan terlarang, Gunakanlah potensi yang ada untuk meraih impian. Namun, Nampaknya di ending film ini, Pembuat atau penulis film ini, Punya cara lain untuk memuaskan penonton. Untuk memperjelas, Saya akan mengulas beberapa hal, Yang mungkin masih menjadi pertanyaan untuk Anda. Satu, Apa itu pil ajaib? Jadi, Dalam filmnya sebenarnya namanya NZT48, Tapi saya namai pil ajaib, Supaya mudah dipahami. Pil tersebut mampu merangsang reseptor otak, Sehingga, Siapapun yang memakai obat tersebut, Memiliki otak encer, Dan motor lewat, Bangsat. Pil tersebut, Mampu merangsang reseptor otak, Sehingga siapapun yang pakai obat itu, Bisa memiliki otak encer, Dan akan membuat ingatan selama hidup, Bisa mudah diakses, Dengan kata lain mendadak jenius. Jadi, Dalam ceritanya, Pil tersebut belum diedarkan secara umum. Tapi, Sudah ada beberapa orang besar, Yang sudah memesannya dan berlangganan. Di antaranya si Hank Edwood, Nah, Si Vernon, Kakaknya Melissa, Yang tadi di awal film, Mengasih pil ke si Eddie pertama kali, Dia semacam bandar, Atau pengedar, Yang khusus mengedarkan obatnya, Ke orang-orang tertentu. Saat ketemu Eddie di jalan, Vernon kasihan dengan Eddie, Karena melihat Eddie seperti gelandangan. Jadi, Dia kasih satu pil, Supaya si Eddie bisa beresin satu bukunya. Gitu. Dua, Kenapa saat si abang rentenir, Pakai obat itu tidak secerdas Eddie? Ya, Seperti yang dikatakan Vernon di awal, Bahwa, Jika pada dasarnya orang tersebut cerdas, Maka, Pilnya akan bekerja dengan potensi yang maksimal. Si abang rentenir kan memang hidupnya di jalan, Wawasannya pun sekitar itu-itu aja, Jadi masuk akal jika pengetahuannya terbatas. Nah, Si Eddie yang seorang penulis, Yang sudah pasti punya wawasan luas, Tentunya sudah punya pengetahuan yang cukup, Cuma, Karena pemalas dan kurangnya beruntungan, Membuat hidupnya terpuruk. Dengan, NGT48 ini membuat potensinya yang selama ini terbendam, Menjadi terekspos secara maksimal, Seperti itu. Tiga, Kenapa pada saat ending, Eddie bisa memprediksi truk yang menabrak taksi? Oke, Apakah kalian ingat orang ini, Yang dikasih 28 miliar untuk merekaya seobatnya? Jadi, Ceritanya, Dia sudah bisa membuat obat itu dalam waktu 6 bulan, Membuang efek sampingnya, Dan meningkatkan hasilnya. Dengan kata lain, Eddie yang ada di ending, Sudah tidak lagi memakai pil punya pernon, Dan sudah memakai pil baru buatan si masnya yang sudah sempurna. Sehingga, Obat baru ini, Membuat Eddie semakin menjadi cerdas, Bahkan jenius, Alhasil, Dia bisa memprediksikan dan memberhitungkan setiap apa yang terjadi. Dan mungkin jika ada film kelanjutannya, Jika Carl Panlon benar-benar melawan Eddie, Kayaknya si Carl sangat mustahil punya kesempatan untuk menang. Dan terakhir, Filmnya sudah dibuat serialnya ya, Semacam mini seri, Kalian bisa cek di Youtube. Dan bagaimanapun juga, Film ini tetap memiliki pesan, Bahwa, Untuk meraih kesuksesan, Tidak cukup hanya dengan belajar dan modal besar, Tapi, Diperlukan sebuah dorongan, Dalam tanda kutip, Tanpa pil tersebut. Karena memang di dunia nyata, Tidak ada pil seperti itu, Mungkin belum ada. Dan sekian untuk video kali ini, Jangan lupa subscribe, Like, Comment, And share, Agar saya dapat uang dari AdSense, Untuk mengganti biaya kopi dan rokok, Selama saya ngedit video ini. Terima kasih. Ih libedih. Sub indo by broth3rmax